Anda masih bersama saya Farah Bumtasi seputar Bandung Remala Pemisah banyaknya masyarakat yang belum mengenal dampak positif dari pengguna nuklir menggerakkan Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia atau BKNI untuk menggelar Simposium Ilmiah Sabtu Pagi Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN Dalam kegiatan tersebut disosialisasikan pula efektivitas pengguna nuklir dalam deteksi serta pengobatan medis Di Indonesia telah ada 11 rumah sakit yang memiliki pelayanan kesehatan berbasis tenaga nuklir diantaranya di Bandung, telah ada 2 rumah sakit di Bandung yang menggunakan teknologi tersebut yakni RSHS dan Santosa Hospital Tenaga nuklir telah banyak digunakan untuk pengobatan medis di berbagai negara dan telah terbukti aman untuk digunakan Para tenaga medis khususnya yang tergabung dalam PKNI ikut serta menggunakan tenaga nuklir untuk mendeteksi bahkan mengobati berbagai macam penyakit dengan lebih efektif Seperti yang ditegaskan Guru Besar Kedokteran Nuklir Ahmad Buseng Memang untuk kedokteran nuklir sebetulnya saat ini masih banyak dalam bidang diagnostik Jadi untuk diagnosa berbagai penyakit Nah keuntungannya memang di kedokteran nuklir lebih sensitif Dia lebih bisa mendeteksi lebih awal dari penyakit yang ada Kalau tadi ditanya untuk apa saja Ya tadi kita bagi diagnostik dan kemudian terapi Kalau terapi atau pengobatan ini masih terbatas kalau di kita Terbatas di kita ini Tadi sudah kan Dr. Eko yang paling banyak itu dalam bidang tiroid Atau pelanjar gondok untuk hipertiroid atau kanker tiroid Itu yang paling banyak Bahkan di RSHS itu wedding listnya itu bisa 16 bulan Jadi pasien misalnya kalau daftar hari ini untuk pengobatan apa namanya Angker tiroid dan ablasi Itu nunggunya 16 bulan banyak sekali Jadi sebetulnya kebutuhannya itu sudah banyak Hanya memang fasilitas yang sangat terbatas Tadi sudah saya sampaikan jumlah rumah sakit yang bisa menilikan pelayanan Kedokteran nuklir seperti itu masih sangat terbatas Kemudian pengembangan tadi juga dengan istilah teranostik Nanti dengan apa namanya Hasilannya adalah personalized medicine Jadi nanti pengobatan pemohonan itu sudah lebih personalized Tidak bisa digeneralisasikan Walaupun penyakitnya sama Tapi mungkin saja karakteristiknya berbeda Sehingga nanti pengobatan itu juga harus berbeda Dan kita akan mengarah ke sana Misalnya sekarang di RSHS kita sedang mengurutkan penelitian Bagaimana kita bisa mendeteksi dari kakar prostat Dengan PSMA yang dilabel dengan gallium Kemudian nanti kalau misalnya itu positif Kita akan ganti galliumnya dengan potassium Untuk pengobatannya Dan itu lebih spesifik lagi nanti Targetic terapi istilahnya Karena masih banyak masyarakat yang membayangkan nuklir identik dengan bong Atau sisi negatifnya Perhimpunan kedokteran nuklir Indonesia Menyosialisasikan serta mengedukasi Mengenai manfaat nuklir yang lebih akurat Dan memiliki dampak paparan lebih kecil Kami sendiri selalu berupaya Dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya Kalau di tingkat rumah sakit Pada saat pasien datang Kami berikan edukasi Dengan leaflet, dengan banner Tentang keterangan apa sih Kedokteran nuklir itu Itu kalau pasien yang langsung datang Nah kalau di media Di sosial media Kami juga menggunakan Instagram Facebook segala lain untuk mensosialisasikan Apa itu kedokteran nuklir Manfaatnya apa Jadi dengan kita informasikan Manfaatnya Kita berharap masyarakat akan memahami Saya juga membuat blog Saya juga dokter Eko Blok itu ada Yang terapi ablasi Tanpa operasi Jadi Itu juga salah satu Untuk mensosialisasikan Adanya kedokteran nuklir Jadi Kita tahu bahwa kedokteran nuklir Macam-macam Untuk Orang taunya senjata Tapi kalau kita gak pakai Kedua untuk industri Untuk pertanian Kami di bidang kesehatan Ini kalau di luar negeri Dari tahun 40 Itu sudah digunakan di Amerika Jadi Mereka sudah menggunakan Sudah lama Aman Kita hanya mengadop sebetulnya Bukannya baru mulai Coba-coba Tapi sudah Kita sudah Ya Misalnya tinggal Mengikuti Prosedur yang aman Untuk masyarakat Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Jarod Wisnu Broto Menegaskan Pihaknya mendukung Penggunaan teknologi nuklir Untuk dunia medis Harapan kita tentu saja Makin banyak rumah sakit Yang memanfaatkan Teknologi ini Karena bagus Terutama untuk Memerangi Kanker Kanker termasuk Penyakit lima besar Di Indonesia Yang membunuh Manusia Indonesia Otomatis makin banyak Kalau sekarang Dokter Rumah sakit Baru sekitar belasan Mestinya harusnya bisa puluhan Nah ini yang kita dorong Supaya baik pemerintah Rumah sakit swasta Maupun rumah sakit Pemerintah juga Itu makin banyak Memanfaatkan teknologi nuklir Pertemuan ilmiah kali ini Diharapkan dapat memberikan Penjerahan kepada masyarakat Mempererat kerjasama Antara instansi Kedokteran nuklir di Indonesia Yang tidak terlepas Dari dukungan Badan pemerintah Seperti Badan dan Bapeten Dinda Rizkyana Budi Hartati Bandung TV